Kalau film, ambil karaju itu kalau orang libur, Pak. Kalau di job campus kan ambil kerjaan, Pak. Kalau film kan anak libur dari pagi. Jadi, sampai kredilnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Pak. Jadi, film itu ya. Ya, film. Kalau Senin sampai kami, film tetap kuliah. Kanan udah terbentale kuliah, Pak. Kuliah itu nomor satu, Pak. Iya. Nomor dua? Nomor dua. Caraju, cari piti. Terima kasih. Selamat jumpa, teman-teman, para pemirsa. Salam ITB khas. Kita ketemu dengan lapau akademis. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan masalah kuliah. Dan kesibukan ketika kita menghadapi tututan berumah tangga. Kemudian ada juga teman kita, adik kita ya. Dia juga bercerita bagaimana dia memiliki pengalaman untuk kuliah tanpa ada beban akademiknya. Tanpa ada beban keluarganya. Oke, kita mulai. Di samping saya ada dua mahasiswa ITB khas. Yang pertama, boleh kenalan dulu Amanda ya? Ya, selamat pagi. Saya, Amanda. Di sini saya mengambil jurusan S1 akutansi regular Sabtu minggu. Ya, ya. Ini S1 akutansi ya? Ya, terima kasih, Pak. Halo. Aku, Nasir Asari. Dari regular pagi S1 manajemen. Oke. Jadi ada dua prodi yang perwakilan dua prodi di ITB khas Haji Agus Salim. Awak cerita-cerita lapau. Boleh bahasa minang ya? Ya, ya. Kalau tidak bisa bahasa indonesia lurui bahasa minang saja. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, Pak. Mulai dulu. Pertanyaannya semuanya. Kira-kira Amanda sama Tela. Apa kira-kira yang menarik untuk melanjutkan pendidikan di S1? Saya dulu. Mana atau? Oke, mana dulu? Yang menarik. Ya. Kenapa bisa pilih di sini, Pak? Ya, ya. Silahkan. Seminang salah kali ya? Ya. Ya. Jadi, Sahabat Nanyo untuk kuliah di. Dulu kan waktu. Awal-awalnya SDE. Ya. Sekolah. Itu kalau SDE itu sekolah tinggi. Mau ekonomi aja Agus Salim. Ya. Dan selang berjalannya waktu. Ya. Waktu masih kuliah Jum. Mana di Sikop. Berganti namulah. Menjadi institut teknologi dan bisnis. Agus Salim di tinggi. Ya. Mengambil jurusan S1 akutansi. Keputusan itu diambil waktu itu, Pak. Karena sebenarnya Manda itu emang awalnya tidak ingin kuliah. Ya, ya. Awalnya tidak ada ketertarikan kelanjutan pendidikan gitu ya. Tidak ada ketertarikan dimanapun. Bukan di ITB saja. Ya. Jadi, berpikirlah. Tidak tertarik untuk kuliah. Ya. Tapi pengen. Mencoba. Suatu saat nanti ingin bekerja. Ya, Pak. Pengennya Kak Raju waktu itu tes pramugari. Oh. Pramugari di? Di Padang. Padang. Di Layan. Tesnya di Hotel Ibis. Ya. Jadi, waktu itu tes pramugari. Karena orang tua tidak mengizinkan. Orang tua sebenarnya pengennya kan anaknya kalau besar dakek orang tua. Ya. Kalau Kak Raju dakek orang tua. Gitu lah. Kalau orang binang mungkin kayak gitu ya, Pak. Aku lah padusi ya. Ya. Anak padusi itu harus di rumah. Anak padusi kalau sekolah, kuliah. Kak Raju harus dakek-dakek juga. Kacik orang kain. Gitu lah istilahnya kalau binang ya, Pak. Tidak boleh sama orang tua makanya. Ya udah lah. Tidak jadi kuliah negeri. Tidak. Kak Raju jadi aku yang cita-cita. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini menjadi ITBH. Ini menjadi ITBH. Ini menjadi ITBH. Ini jadi ITBH. Ini menjadi ITBH. Ini menurutnya. Tidak ada kampus. Kampusnya lumayan nyaman. Kelasnya bervarian. Jadi.. Untuk ayah kuliah. Eh.. Untuk ayah kerajo. Untuk ayah kerajo. Untuk ayah kerajo. Untuk ayah punya kesibukan lain. Bisa bisa belajar kelas Sabtu Minggu. Ada kelas Orang Hay. Ditu lah. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Waktu ingin kuliah di psikoko dulu karena lo ingin dapet di orang ibu Permintaan lo dipenuhi Sudah tuh ada lo keinginan untuk menggali ilmu, tapi ada lama Pengen, sebenarnya ilmu ekonomi atau akutansi itu apa sih sebenarnya Yang basic mana sebenarnya dari SMA, ekonomi itu memang nilai terendah duluan Jadi kalau istilahnya kalau kecil orang Bagaimana kalau misalnya awak tidak mengerti, awak rendah di situ kemampuan awak Kalau dulu nilai yang paling tinggi kalau waktu SMA, Sosiologi Kalau diambil jurusan Sosiologi, saya tahu, saya tahu, saya paham Sedangkan nilai ekonomi, saya tahu, saya buruk di situ Jadi makanya ingin tahu bahas sih ilmu ekonomi itu Dari mana lah, saya tahu ada mana Dari KELA, tapi Pak Panik masih seumuran Masih seumuran ya, oh iya Tapi ya dulu mana-mana lencek sih Ya kan, ya kan, ya kan Kalau KELA ini masa ITB itu karena misalnya bisa kebiasa tidak ke Rajo, Pak Memang KELA ke Rajo KELA freelance, foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto Gitu lah di masa KAMANGI Pak Asalnya Kalau di ITB kok, rasa apa Pak Kawan-kawannya itu eduk loh, gitu Kuliahnya nggak nyantai ya? Kuliahnya santai lah, nah Bisa kuliah Sabliya Kerajo Untuk orang yang tapi-tapi kuliah, Kuliahin lah, kuliahnya mantap Tapi dosennya nanti apa-apa Samadanya di ITB itu dosennya humble Sando Tapi disini dipermudah Jadi kalau tak kuih, misalkan masuk kuliah nanti Mbak Asis caranya skripsi Atau misalkan pelajarannya nanti akan diselesaikan Kanjali ikut proses lah Ikuti alurnya Manda nampaknya mau langkah tamai nggak yuk? Dintang bimbingan skripsi ya? Pela? Setahun lagi Pak Masih lama lah ya, bisa berkreasi Masih-masih doang kekuat Iya, iya, iya Oke, lagi pertanyaan apa Kalau tadi Kuliah Manda Dulu Karena ini dekat dengan keluarga Dekat dengan ibu dan bapak Kemudian ada pertanyaan apa? Sama keluarga atau Alam Jadi Manda Sudah memiliki rumah tangga Kalau Pela? Pela, mungkin menuju Menuju rumah tangga Nah ini yang menjadi lebih menariknya Pembicaraan Lapawa Aripu Bahkan menyeimbangkan antara kuliah Karena sudah menikah Sudah menikah Sudah menikah Sudah menikah rumah tangga Dan bagaimana Tela yang kuliah Belum berkeluarga Gimana asiknya? Oke, pertama kita lihat Pertama kita tanya dulu sama Manda 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 Bagaimana cara Manda Bisa menghadapi Menyesuaikan lah ya Kondisi kuliah dengan Rumah tangga Oke Manda dulu lah Untuk Manda Pribadi Selanjutnya Pak Menyesuaikan Menyeimbangkan Antara kuliah Tangga Apalagi Menolak punya Anak Selanjutnya Tidak ada kesulitan Apalagi Khususnya Kuliahnya di TB Kuliah di TB itu Saduannya penudah Kalau merasa Kayak Rasa-rasa gak susah Nanti Kalau berumah tangga Nanti kayak Takutnya suaminya Merasa Terlalu sibuk Gitu ya Pak Gue bisa ambil kelas sore Oh regulernya ya Regulernya ya Regulernya ya Regulernya ya Makanya Manda Ambil reguler Sabtu minggu Jadi Senin Sampai Jumat Free Jadi Senin sampai Jumat Bisa ngurus rumah tangga Sabtu dan Minggu Bisa kuliah Fokus kuliah Jadi Jadi gak ada kesulitan Semuanya Kemudian untuk Keluarga Suami ya Mendukung lah ya Ya Untuk kemajuan lah ya Untuk kemajuan lah ya Kalo Orang yang masih Murni Mbak A ceritanya Mulanya yang lebih rancang Jumatnya ini Mbak Kajal Mbak Kajal Mbak Kajal Mbak A ceritanya Mbak A ceritanya Ya kalo Vila Mungkin Mbak A Mbak A Mbak A Mbak A Mbak A Mbak A Mungkin Mbak A Mbak A Mbak A tire Aman 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 Halo Aman Hourgah Bers health Bersasal Berserah 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 kalau di kisian tinggi insya Allah tinggi cuman tapi memang kalau ketika waklah menikah ketika kan pernah mengalami itu, di kelas itu ada yang beragam loh kalau satu minggu itu ada yang sekelas sama anggota DPR Pak Juli Restam oh anggota DPR di Karna Datar ya? iya, sekelas sama guru, PNS dan lain-lain, jadi karena mungkin terbawa teman-teman kelas itu Pak jadi suasana kuliah pun jadi enjoy gitu Pak apalagi ada ama-ama lah di dalamnya tuh jadi bisa membagi-bagi, tapi gosip-gosipnya kan masih gosip alami, masih 5 tahun, maksudnya kan gibah gitu ya Pak dan kan ada hasilnya pun, karya ibu-ibu itu kan yang satu kelas satu minggu itu malah mereka, orang-orang itu lebih enjoy gitu Pak enjoy di kelas, di kuliah, mungkin adalah sedikit mungkin ketika wak berumah tangga gitu Pak, mungkin stres lulus anak pasti lah ya Pak tapi dengan wak kuliah mungkin bisa melepas dengan teman-teman itu ada juga Pak jadi itulah asiknya kuliah itu sebenarnya eh Pelan, gelirin Pak Tanyo, sambil Pak Raja tadi kan? iya, dia nggak ngerti ini, kamu tahu apa tadi? tahu apa, iya apa, bahasanya aku langsung juga gitu kan? ketahuan, kalau ada tugas, ada yang dimangati di luar iya lah, capek-capek Pak tapi harus bakraju, harus siap harus siap, harus siap, harus siap, harus siap, harus siap, harus siap, harus siap harus siap, harus siap, harus siap, harus siap harus siap, harus siap, harus siap, harus siap bisa di calling langsung oke, jadi awak kan wakil apa, jadi ceritanya itu gak ada bisa, ya jadi bahasa Indonesia jadi, bisa bilang jadi nah jadi, kalau tadi manda, bahasa ceritanya bahasanya harus membagi waktu memikirkan keluarga memikirkan anak ya memikirkan suami, pasti lah itu kewajiban ya, dia memikirkan tentang tugas-tugas di kampus kalau anak masih apa, ya fokus, fokus buat tugas ya jangan-jangan orang yang buruniko yang malai buat tugas, tapi manda racin loh kan ada penimbangan sih pak kalau, Tila aduh juga punya anak aduh juga aduh juga setiak setiak itu rasio ya sampai lu disikonak, iya rasio tau orang, jadi ghibah iya lah aku elak, nah kalau manda atau Tila membagi jadwal, supaya ini bisa lebih efektif itu yang gak dikecewakan, keluarga yang gak ditinggalkan, kemudian pekerjaan kampus bisa di Karajo saya dulu kalau Tila kalau Tila itu kampus juga Karajo ya pak kalau Tila membiarkan Karajo itu itu di, kalau orang libur pak kalau di Jampampus kan saya ambil pekerjaan pak tapi Karajo dah iya, kalau Tila kan anak di kuliah pagi jadi api kredionya di hari Jumat, Sabtu sama Minggu itu, jadi film itu iya film, kalau Senin sampai Kamis film itu tetap kuliah iya 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 karena udah terbentuk kuliah pak kuliah itu nomor satu pak iya, nomor dua nomor dua nomor dua, carajo, cari piti carajo, cari piti buah puliah di TB bisa disicil bisa dibayar di awal dan di akhir biasiswa pun banyak di TB banyak orang yang belum tahu apa sih bisniswa yang udah ngedana bisniswa lazis ya itu atau ke IP ya ya, עquit Aduh, Yayasan aduh, apa itu ya kok tahu lo yul apak yang udah puat ya tahu Asrama kampus gak gratis Jadi mbak A bisa me-efektifkan pekerjaan Kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kampus Tugas pertama Sudah itu caranya Kalau mana tadi mbak asis poy efektif Pekerjaan keluarga dan kampus Kalau mana tadi pekerjaan dengan kampus Kalau mantap go mbak asal dengan lo Alhamdulillah pekerjaan yang bisa dijalankan di rumah Maksudnya memang influencer Jadi pekerjaan itu bisa diatur di rumah Kayak endorsement Bisa mungkin dalam satu hari Misalkan untuk bisu ada tugas Tugas sempus Diselesaikan keluarga dulu Lalu anak Masalah saya suami Saya dulu Siap tuh baru di karajuan tugas Kalau malam masih bisa di karajuan pekerjaan Bisa lah dibagi-bagi bisa Dan lagipun yang manda Kalo mahasiswa akhir Setelah dijalani Ternyata tugas yang diberikan oleh dosen-dosen Menyesuaikan lo pak Tidak ingin lo kayaknya dosen itu membebani mahasiswa Jadi asik lah gitu jadinya kuliah Sebenarnya kan Kuliah ko kan cuma memorobat pola pikir Kuliah satu itu memorobat pola pikir Kemudian bagaimana kita merobat sikap Sikap yang salah membuat Kuliah tidak bagus Menjadi bagus Kemudian mbak Allah berpikir Reaktif Berpikir inovasi Jadi kuliah ko Sampai untuk menaruhi hawa Untuk membuat lebih baik Aduh kira-kira Udah tanya Udah kebingin Barat jahat aja Apa kesan Kesan sama pak Pustowol itu ya Oh iya Ini tanya apa pak Kalau pak Malik Karano kampus ko adalah sebuah sarana Apa akan tetap memotivasi Badoo untuk tetap bekerja Menghasilkan Dan juga aktif di perpilihan Eh pak itu Karano Dunia wako berubah Suatu saat Bisa jadi pendidikan awakku yang dibutuhkan Dan suatu saat Bisa jadi pendidikan awakku yang tidak dibutuhkan Iya Nah jangan jalan kini awak tetap berusaha Apa yang nampak Lakukan dengan serius Jangan jalan tujuan yang akan awak lakukan Aku lihat aduh Si influencer Si photographer Pullover Ini adalah seribu tiga ratu Eh Sori Pulang tiga ratu Artinya apa Seribu Second Artinya kan banyak pullover Dengan waktu barang Bulan waktu itu berat tahun Tiga tahun Tiga tahun sampai daten Sekian ribu Artinya Itu adalah semua potensi Tiga Ditilangnya kalau Kalau dulu mungkin Orang menganggap remeh Dunia media sosial Semang Tapi Setiring berjalannya waktu Banyak yang pengen kayak gitu pak Dengan mungkin kan ada di aktif di bagian tiktok gitu pak Inilah banyak afiliator dan sebagainya Dan bahkan mungkin bagi kami afiliator tuh Dengan mempromosikan barang orang tuh Bisa mendapatkan komisi bahkan Lebih mungkin dari gaji-gaji yang sudah bekerja jelas gitu Tapi pekerjaanku kan gak jelas Cuman Ya balik ke aku sih pak Kayak manda kan Mambia S1 aku tadi sih Tujuannya suatu saat nanti Pasti pengen untuk karajo Seperti pengen mencoba pasti ada pak Pengen mencoba kerja pakoran Pengen mencoba untuk Aktif oleh dunia pekerjaan gitu Ya 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 Karena pak namanya manusia Pasti akan butuh Butuh hidup bersosialisasi Sosial Sosial Kemudian Ada namanya Virtualisasi diri Ketika pak Salah saya mendapatkan pendidikan Pak ingin mendapatkan Penghargaan Atau mendapatkan Apa yang pak inginkan Dengan kuasa waktunya kini Itulahnya kalau Walaupun kerja di media sosial Kan pak anda langsung Untuk berinteraksi dengan kamu pak Kami pun kan kayak Maksudnya lah ya satu manajemen aku kasih Aduh nanti mungkin Tujuan yang jelas gitu Pekerjaan gitu pak Jalih gitu ya Pengen pak Pengen Tapi pun pengen gitu Sebenernya kalau untuk Dijadikan pekerjaan tetap Kaya kamu kan enggak Enggak Salahnya Tapi Ikoko Memang menjadi sebuah Lahan Lahan Memang berpotensi Bagus lagi di bagian Keuangan Cuman Kami kuliah pasti ada tujuan Kami kuliah Dikuliahkan orang tua Masih di kuliah orang tua Tapi lah keluarga Kalau kuliah kan Karena Dari semester 1 Sampai semester minggu Oh iya Semester minggu nikah Jadi pas Gita pertama Jadi Menikah si waktu kuliah ya Iya pak Pas ada umat yang Kami sama tugas tugas Akhirnya menikah gitu pak Jadi Tujuan awal orang tua Mempuliahkan orang tua Pasti dengan tujuan Semoga anaknya berhasil Iya Pasti Berhasilnya orang tua itu Beda-beda Kadang-kadang mungkin orang tua Yang menganggap keberhasilan itu Dari Anaknya bisa jadi PSS Anaknya bisa jadi Pegawai BUMN Ibu 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 Jadi mungkin Kami sebagai anak gitu ya pak Pasti ingin membahagiakan Dengan cara Yang bisa kami lakukan Jadi mahasiswa Baik Keladar Mendapatkan nilai bagus Iya Itu Sebenarnya pekerjaan kami Pak Atau dapat kita kajui Modelasi Kajuinya Iya kadang Tiba klien yang Atau dapat kita kaji Lalu foto Atau Endos Kira-kira Bukan endos Ketik-ketik Tapi Memulai 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 Seperti itu Jadi ada proses Orang yang sampai KT Itu kan mulai langsung KT Berarti melalui lompatan Tangga 1 Tangga 2 Tangga 3 Yang penting Serius Menikmati Orang yang menikmati proses Pasti Pas di ujung Terasa mani Kalau Tidak Kalau Tidak 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 Suatu saat nanti kami pasti pengen lo Kayak apa Gaji yang tetap Tidak 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 Karena Tidak Mereka Pertanyaan Tidak Yang Tidak 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 Cuma ceritanya Awalnya pak kalau Taylor dulu kan nyanyi Karajo itu Taylor, dia nyanyi cari bukti Malanjo kan kalau minta Tapi kan mungkin Pak Wan Dia mau libajo Biasanya baju libajo itu Lagu dua tibu Tapi aku minta ke orang-orang pak Tuh gini sihatin Tiba-tiba Karajo Memang Karajo jadi salet seperti tiga hari ya pak Tapi itu tiga ratu ya Dulu kalau Karajo Biar ngalai-ngalai celana Mau obral Terus jadi fotografer ini Itu awalnya iseng karena Corona dari 2020 pak Jadi dua orang online kuliah Itu iseng ngikik ke abang Bang, ikuti lagi Abang, abang Abang, abang Abang, abang, abang Abang, iya Betul Betul Tuh ngikik ikuti bang Panik lah di rumah Bosan lah Dulu Karajo Dia bilang nge-nge tasnya lah Tidak dah kikik abang Itu sudah pinjam saya kamera Kamu kan Terus huis2 salam Terus hal tua Terus salam bodoh tu Sampai otur Di komunitas yang suruh Di situ Begitu Dan bagian itu B lambang, abang, pilih tapi selalu, terasa tua pak terasa tua teranggai pak teranggai karena sudah berbahaya mana pada ceritanya sampai lo jadi influencer ya kemaranya itu tuh di awal pun sama kayak novella memang awal itu memang mungkin diarahkan ulang tua kalau kuliah kalau di Bukit Tinggi mungkin banyak kuliah-kuliah lain dengan jurusan yang lain cuman mengetahui ekonomiku karena orang itu yang mengarahkan dulu SMA pernah jual makaroni gitu pak makaroni gitu kan dulu waktu SMA masih hits-hitsnya gitu kan dan untuk mendapatkan makaroni itu dulu tidak segampang, jadi kan di supermarket bisa gitu dulu jadi resellernya makaroni yang ada di Banduang banyak lo mencubuan tiba-tiba menggale-gale gitu jadi kalau dicaya kan kecil orang tua kayaknya cocok deh untuk kuliah di bagian ekonomi pas lo langgai mengalih pak gitu kan papa mengalih jadi dengan istilahnya memang basic dari keluarga memang tujuannya ekonomi jadi didalami lah yang ekonomi makanya ambil kuliah ekonomi kemudian menjadi apa tadi menjadi influencer tadi mbak acer itu itu sebenarnya mbak acer itu karena dulu pas awal-awal main tiktok itu masih suko diri yang yang waktu 2020 awal covidnya banyak karena dulu waktu covid tapi orang gak keluar orangnya hape kadang bosan kan nonton instagram dan yang lain awalnya dimodali sama orang tua dibalian handphone yang lumayan lancak istilahnya dimodali lah gitu dengan sekian juta dibalian handphone itu berpikir orang tua membalian handphone iya masa iya dengan harago yang mungkin gak sakit gitu kan pak ya nah mungkin kalau kini anak-anak saman kini mungkin balian handphone itu sekedar untuk gaya untuk dibawa nampak hati itu cak gitu kan nah cuman mana dulu berpikirnya gitu pak handphone ku lah dibalian orang tua dengan harago segitu harus jadi harus menghasilkan berpikir dulu gitu yang namanya smartphone iya iya dan handphone yang membodohi ya pak gitu kan wah bodohan yang contoh iya sego gak bisa nih menjawabnya iya oke oke nah lanjut lanjut jadi akhirnya dulu awal-awalnya waktu awal tuh dimodali sekitar barat juta gitu ya pak ya awalnya cubo dengan jualan online pak jualan online awalnya iseng-iseng kan awak bali barang lo ke orang kok jual lo gitu kan cuman kayaknya gak berpotensi gitu gak akhirnya main-main tiktok lah pak el main tiktok tuh dulu banyak ciri khas lah kalo kini tiktok tuh banyak kawan juga ya pak el sama balai galeng iya kan kalo kini tiktok tuh eh kalo dulu lebih kayak iya jokai 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 cuman mana gak kaunnya jokai 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 alhamdulillah cuman dulu suka bikin kato-kato gitu loh pak kayak buat konten ada kato-kato yang mungkin menginspirasi orang gitu aduh suratnya masih sesuatu si danu namanya iya ada lo pelawannya di IG lah 100 ribuan lo banyak banyak bisa oke aduh banyak yang bisa pak cari tuan kawan-kawan sebenarnya di luar maksud awak berhasil kok keraguan kok kalau ada bakat 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 ada bakat kemauan pak kalau pun ada pun modal ada pun apa tapi kalau dari niat diri sendiri gak pengen awak sukses memang gak akan jadi apa bukan manapun misalnya kayak kawan-kawannya kalau zaman kini untuk mendapatkan smartphone yang yang encak-canggih-canggih itu benar kak balik saya teriksa balik apa bisa cuman kalau di itulah mungkin yang harus ditegaskan untuk kamu-kawan milenial kak iya 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 istilahnya kan modal dari langsung dan dulu balik mumpuan awal-awal yang encak itu dari langsung pasti iya batu balik tadi kayak ewa kecehan aku namanya smartphone kalau bisa jen hape ku yang menggodohi awak aku harus berfikir hp ku akan jadi apa nantinya iya 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 bisa gaknya menghasilkan uang kalau manda kalau misalnya ditanya kini pak kalau gak karaju di bagian media sosial iya gak pengennya balik hp mahal-mahal iya iya karena mungkin kalau gak ada tujuannya untuk apa pak menolorkan uang semuanya iya 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 sampai akhirnya dengan naiknya followers naiknya followers ada endorsement gitu pak ya nah ada istilahnya kalau di tiktok gitu atau di instagram ada namanya kakak kakak jadi setiap kali mempromosikan jualan uang itu aduh istilahnya harga jual jadi misalnya kayak manda tiktok satu kali endorse lima ratu eh bisa nanti kalau awal-awal manda tuh mana ingin mana tuh aduh sama salah satu brand brand di indonesia sih sebenarnya yang punya kayak body car sama skin car itu awalnya yang membuat manda tuh banyak di cendak uang jadi diliriklah dari situ iya akhirnya sampai kini balik untuk upgrade handphone yang baru tuh pakai uang endorse pak luang biasa luang biasa luang biasa luang biasa di kampus bisa pak cuma yang mengerakkan itu luang biasa 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 temen lihat hantu luang biasa uang biasa jad cassette oke oke Oke, sahabat lapau akademis, itulah kira-kira cerita kami Sekedar membagi, sharing, layar pengalaman-pengalaman mahasiswa yang ada di ITB Saji Agus Salim Karena kampus Saji Agus Salim mendukung mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi jiwa Oke, sampai jumpa di lain sesi Salam